Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursa'in Wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'di Bagaimana kabarnya para muda semua Semoga semuanya dalam kondisi sehat Hari ini kita ketemu lagi Dan insya Allah saya tetap di syutingnya di kamar ya Karena masih isolasi mandiri Dari hasil sub yang kedua Ternyata hasilnya masih positif Syutingnya juga masih di bawah 30 Dan insya Allah hari ini saya akan berbagi materi ke delapan Yaitu tentang tips hubungan suami istri Jadi akan sangat-sangat menarik ya Silahkan siapkan diri untuk bisa menyelamat hari ini dengan menyenangkan Terima kasih telah menonton! Para bunda semua masih ingat materi keempat? Di materi keempat saya berbagi kisah tentang seorang bunda yang bekerja keras Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya Karena kurang mendapatkan nafkah dari suaminya Dan kemudian Karena kurang mendapatkan nafkah tersebut Sang bunda menghindari hubungan suami istri Sampai akhirnya Setelah disarankan untuk memperbaiki hubungan suami istri Yang terjadi adalah Kondisi ekonomi yang membaik Nafkah yang diberikan suami meningkat Dan kebahagiaan bunda pun Bunda tersebut pun akhirnya Lebih baik Bundanya menjadi lebih bahagia Oke Baik para bunda semuanya Kita perlu paham Apa sih manfaat hubungan suami istri Bagi seorang pria Kenapa sih sampai hubungan suami istri itu membuat sang suami ini bisa memberikan nafkah dengan lebih baik Nah ternyata manfaat hubungan suami istri bagi seorang pria adalah Itu bisa mengurangi ketegangan Jadi ketika seorang suami bekerja Mencari nafkah Kemudian menghadapi berbagai tantangan di luar Itu ada ketegangan Dan ketegangan itu bisa terhadapkan Dengan hubungan suami istri Selain itu hubungan suami istri itu juga Bisa memberikan rasa percaya diri Bisa memberikan rasa dihargai Dan rasa dikintai Kepada seorang suami Sehingga akhirnya Dengan hubungan suami istri yang baik Maka Dengan ketegangan yang tadi berkurang Suami bisa bekerja dengan lebih baik Suami bisa lebih fokus Suami bisa lebih bersemangat lagi Untuk memberikan nafkah Baik lahir Ataupun batin kepada istrinya Kemudian apa akibatnya Bila seorang suami tidak mendapatkan Peredak ketegangan itu dari istrinya Itulah yang menyebabkan Ada sebagian Para suami yang Akhirnya mencarinya dari luar Dengan apa? Misal dengan main game Saya pernah menemukan ada yang Dia senangnya main game Ternyata pas digali Dua bulan Tidak bisa berhubungan dengan istrinya Kemudian ada yang Pornografi Pornografi Ada yang dengan Masturbasi Ada juga yang dengan Chatting dengan wanita yang lain Ada yang bahkan Sampai benar-benar ada orang yang ketiga Itulah salah satu efek Ketika suami tidak mendapatkan Kebutuhan hubungan suami istrinya Dari seorang istri Baik selanjutnya kita bahas Apakah perlu seorang istri itu Bisa mendapatkan kepuasan Dalam hubungan suami istri? Saya akan coba menerangkan ini Dengan menceritakan Sebuah Sebuah konsultasi Konseling Dari seorang suami Kepada saya Selama seminggu terakhir Nah disitu Disitu Suami tersebut Konsul Untuk bagaimana cara Membuat istrinya orgasmi Jadi selama ini Beliau tidak tahu Itu orgasmi atau tidak Dan kemudian Akhirnya setelah Satu minggu Saya coba bimbing Alhamdulillah Dalam hari ke-6 Beliau akhirnya bisa Membuat istrinya orgasmi Nah selama proses Konseling itu Saya tanya Setiap ada Langkah yang dikerjakan Besok bagaimana Kabar istrinya Ternyata Setelah Suami ini Melakukan langkah-langkah Untuk membuat istrinya puas Ya terjadi adalah Besok harinya Istrinya Menjadi lebih sumring Kemudian Setelah hubungan Suami istri Istrinya memuji Kamu hebat Paginya dipuji lagi Terima kasih ya Semalam Kemudian Kamu hebat Kemudian Seluruh berangkat Kerja istrinya Berbisi Nanti malam lagi ya Oke Baik Jadi ternyata Dengan membuat istri puas Hasilnya adalah Sang istri Menjadi Lebih bahagia Bagaimana dengan Suaminya Dengan kondisi istri Seperti ini Ternyata Sang suami ini Saya coba tanya Bagaimana rasanya Melihat istri Tadi ya Menjadi sumringnya Menjadi Tambah manis Tambah manja Katanya Yang saya rasakan Adalah Menjadi Tenang Kemudian Yang saya rasakan Saya merasa Menjadi Lebih jantan Yang saya rasakan Dia menjadi bahagia Kenapa Karena istrinya Belum pernah tuh Baru sekali Jaman dulu Waktu awal nikah Minta hubungan suami istri Sekarang suaminya Istrinya Tiba-tiba Minta kepada beliau Itu membuat Dia merasa Bangga Dan bahagia Jadi Para bunda semua Ayah juga Mungkin yang menyimak Menjadi puas Bagi seorang istri ini Penting Perlu untuk bisa Dikejar oleh Pasangan suami istri Untuk apa Untuk bisa Benar-benar Mendapatkan Pernikahan Yang bahagia Oh ya Tambah Saya juga bertanya Pada Sang suami Bagaimana Efeknya terhadap Ekonomi Terhadap Pekerjaan beliau Dan ternyata Selaras Dengan yang terjadi Pada suami Bunda Pada materi keempat Suami yang konsul Tersebut Ternyata Lebih semangat Dalam bekerja Masya Allah Dan benar Hubungan suami istri ini Memberikan Perbaikan Pada perasaan Pada Batik kita Juga Pada tadi Sisi ekonomi Sisi lahirnya Baik kita akan Mulai membahas Materi Tips Hubungan suami istri Agar bisa Sama-sama puas Oke Yang pertama Yang pertama Adalah Bersegera Oke Yang tentang Bersegera ini Semua sudah Pernah denger ya Dengar hadisnya Hadisnya Bahwa Ketika seorang Istri Diajak oleh suaminya Untuk hubungan suami Agar Tersegera Walaupun ketika Sedang didapur Segera Tinggalkan Dan Langsung Layani suaminya Kenapa Kenapa ini penting Para bunda Mungkin para bunda Ada yang belum tahu Ada yang belum paham Bahwa Hubungan suami istri Ini adalah 80% Area Isi area Pria pikiran Pria itu adalah Buah suami istri Secara fitrani Memang Pria itu Membutuhkan Hubungan Tersebut Sebagai bagian Dari Kebutuhan Dasarnya Oke Bayangkan Ketika suami Merasa Membutuhkan Sesuatu Dan itu Hanya bisa Dipenuhi oleh Bunda Kemudian Bundanya Menghindar Atau Bundanya Tampak Seperti Tidak Bersenangan Atau Mengolak Atau Bahkan Marah-marah Oke Apa yang terjadi Pada suami Yang terjadi Adalah Merasa Tidak Diterima Merasa Tidak Berharga Merasa Tidak Dihormati Merasa Tidak Menyelum Oke Tapi Sebaliknya Bila Bunda Menyegerakan Untuk Bisa Memenuhi Kebutuhan Tersebut Pak Sang Suami Akan Merasa Senang Dan Bahagia Karena Kebutuhannya Dipahami Oleh Ibu Kebutuhannya Dipenuhi Kemudian Tips yang kedua Tips yang kedua Adalah Ambulan Mohon izin Saya membacakan Medisina Diriwayatkan dari Abu Huraira Ketika Rasulullah Ditanya Kempuan Seperti Apa Yang Paling Baik Rasulullah Menjawab Yang Paling Menenangkan Jika Dilihat Suami Memita Suami Jika Suami Menerim Sesuatu Dan Tidak Menyelingsi Suami Dalam Diri Dan Hartanya Dengan Apa Yang Dibenci Jadi Disini Paling Menyenangkan Artinya Salah Satunya Yang Harus Kita Jaga Sesuai Dengan Yang Sempat Saya Sampaikan Pernah Saya Sampaikan Di Materi Ketiga Adalah Kita Menjaga Apa Yang Terlihat Dalam Diri Kita Untuk Sesuai Dengan Kesukaan Suami Misalnya Suami Kita Senang Kalau Kita Menggunakan Pakaian Tertentu Mungkin Ada Suami Yang Sukanya Pakai Linggeri Tertentu Warna Tertentu Bentuk Tertentu Ada Juga Mungkin Yang Tidak Suka Kalau Misalnya Bunda Menggunakan Linggeri Maka Tidak Tidak Gunakan Linggeri Tersebut Jadi Gunakan Sesuai Dengan Yang Suami Kita Suka Dari Bentuknya Warnanya Modelnya Silahkan Sesuaikan Dengan Apa Yang Disukai Suami Kenapa Karena Itu Bagian Dari Selera Suami Kita Silahkan Berikan Tampilan Yang Menyenangkan Suami Kita Sehingga Imajinasinya Imajinasinya Bisa Terpenuhi Oleh Bunda Karena Para Suami Ini Kita Suka Berimajinasi Oke Jadi Silahkan Para Bunda Tanya Pada Suaminya Baju Dinas Malam Apa Yang Disukai Dan Kemudian Silahkan Cari Bajunya Silahkan Pakai Bajunya Di depan Cuali Pada Penampilan Ini Selain Dari Tadi Dari Pakaian Yang Jangan Sampai Kita Lupa Adalah Wajah Kita Apakah Wajah Kita Sumrinya Apakah Mata Kita Berbinar Ataukah Wajah Kita Mayun Atau Merawat Itu Itu Masuk Bagian Dari Tampilan Kita Tunjukkan Wajah Yang Benar Benar Bersemangat Ketika Suami Kita Mengajak Untuk Hubungan Suami Istri Kemudian Yang Lain Pastikan Juga Disitu Satu paket Tampilan Kita Adalah Wangi Artinya Jangan Sampai Ada Bau Yang Tidak Berkenan Pada Suami Kita Silahkan Pastikan Tampilan Bunda Termasuk Tadi Baunya Baunya Harus Wangi Dan Kemudian Wajahnya Tampilannya Menyenangkan Satu Lagi Para Suami Kita Senang Dengan Seorang Wanita Yang Tampak Penurut Jadi Kuncinya Adalah Cantik Menurut Dan Wangi Tips Yang Ketiga Tips Yang Ketiga Ini Supaya Dalam Hubungan Suami Istri Ini Kita Diberkahi Dan Dihindarkan Dari Godaan Syetan Maka Kita Hadirkan Kehadiran Allah Disana Dengan Doa Doanya Seperti Apa Doanya Seperti Bismillah Allah Humma Artinya Dengan Menyebut Nama Allah Ya Allah Jauhkanlah Kami Dari Gangguan Setan Dan Jauhkanlah Setan Dari Reziki Dalam Kurung Bali Yang Akan Engkau Anugerah Kepada Kami Masuk Ketip Selanjutnya Yang Mulai Masuk Ke Intinya Yang Ke Empat Tips Yang Ke Empat Adalah Lakukan Empat Fase Empat Fase Terdiri Dari Satu Fase Foreplay Yang Kedua Fase Penetrasi Yang Ketiga Fase Orgasme Dan Yang Ke Empat Fase Perdaan Apayakan dalam setiap hubungan suami istri itu tersebut agar empat fase itu terlaksana semuanya Oke kita akan mulai bahas setiap fase ya Oke yang pertama fase foreplay Nah teman-teman semua saya menyampaikan materi ini dengan coba menyimak terlebih dahulu ya Ada banyak bacaan yang saya baca kemudian juga ceramah-ceramah yang saya ikuti Oke dan kemudian saya bagikan ya sumber-sumbernya link sumber-sumbernya ada di bawah Di bawah di deskripsi silahkan nanti teman-teman bisa baca Ini saya coba sampaikan intinya ya jadi supaya videonya tidak terlalu panjang Oke baik di fase foreplay itu apa sih yang bisa kita kerjakan dengan pasangan kita, dengan suami kita Di sini foreplay itu utamanya adalah bagaimana untuk pemanasan Secara umumnya banyak dilakukan pria untuk membuat wanitanya bisa jadi on Kenapa? Karena begini teman-teman Jadi kenapa sih kalau misalnya ada larangan ya dalam Islam Janganlah kalau kamu mendekati teman itu seperti hewan gitu ya Jadi langsung aja berus gitu Itu tidak boleh Kenapa? Karena kondisinya adalah Para suami memang bisa langsung on Tapi wanita itu butuh waktu untuk bisa on ya Nah dan ternyata itu pun selaras dengan kondisi vagina Kondisi vagina ketika belum on itu kering Sehingga bila dipaksakan langsung fase selanjutnya di fase penetrasi Maka yang akan terjadi adalah rasa sakit, rasa tidak nyaman dan bisa jadi terluka Nah itu, ini masya Allahnya dalam Islam itu Ada hadis-hadis yang sudah menerangkan bagaimana ketika hubungan suami Agar suami itu diarahkan untuk melakukan pendahuluan terlebih dahulu Yang perlu dilakukan apa? Oke jadi tentang sumber-sumber hukumnya saya di bawah ya Yang perlu dilakukan apa saja selama foreplay? Kemudian cumbuan Kayuan Ciuman Kemudian menggigit bibir Kemudian sentuhan Sentuhan ini bisa dilakukan di semua area Dan silakan terutama tadi ya Sentuhan ini dengan tangan ini bisa di semua area yang disukai Nah untuk mengetahui suka atau tidak Tentunya tanyakan pada istrinya Searching juga Searching juga Bila belum tahu Searching Kita perlu tahu mana area sensibnya wanita Mungkin karena istrinya juga tidak tahu Boleh searching silakan Kemudian konfirmasi Silakan coba di istrinya gitu ya Nah ini ceritanya karena saya ngobrolnya sama para bunda Bunda mungkin juga nanti tahu ya Wah titik-titik sensitif tuh disini Coba minta suami untuk merangsang area-area tersebut Bila ternyata bunda suka Berarti minta untuk dilanjutkan Minta untuk dikerjakan oleh suami Oke kemudian Apalagi yang bisa dilakukan pada saat foreplay ini Tadi stimulasi tadi boleh menggunakan bibir Boleh menggunakan mulut Boleh menggunakan tangan Ternyata juga boleh menggunakan lidah Jadi seorang suami ataupun bunda Boleh merangsang area-area sensitif suami Atau minta dirangsang oleh suami Menggunakan lidah Areanya mana? Silakan Oke kemudian pada saat foreplay ini Supaya hasilnya bagus Ada beberapa tips Yang pertama Beberapa titik sensitif Support yang paling sensitif Silakan bunda minta Untuk disimulasi oleh suami Itu satu Yang kedua Ini untuk suaminya Bunda juga silakan mendantu Untuk bisa merangsang beberapa titik sensitif dari suami Jadi salingnya Jadi langsung beberapa Biasanya titik Yang ini Saya coba Sampaikan beberapa titik yang paling sensitif ya Yang paling favorit ini Adalah titik-titik dan titik klitoris untuk perempuan Kalau pada suami juga sama Area yang paling sensitif dan paling banyak Saya tanyakan ini paling favorit adalah di area puting dan area tenisnya Jadi ini bisa mensimulasi dua titik tersebut Boleh juga titik-titik yang lain tergantung Nanti silakan tanya Silakan request Jadi kalau tanya itu tanya ke pasangan Request itu kita minta Kemudian yang perlu juga Ini tips juga dari saya Tips tambah Tadi selain Apa namanya Stimulasi beberapa titik sekaligus Yang kedua adalah Silakan Para Apa namanya Bunda Ayah dan bunda Bisa menambah Menggunakan seks lubrikan Jadi gel Gel untuk lumas Nanti Si gel tersebut Bisa digunakan Untuk membantu Ketika Stimulasi area vagina Terutama klitoris Bisa lebih nyaman Oke Nanti silakan Para ayah atau bunda Bisa beli seks lubrikan Di apotek Atau di supermarket Dekat Itu insya Allah Akan bisa membuat Proses For playnya Bisa lebih nyaman Dan bisa Lebih optimal lagi Selanjutnya Masuk Fase penetrasi Pada fase penetrasi ini Ada beberapa tips Yang bisa dikerjakan Yang pertama Silakan Fase penetrasi ini Bisa dilakukan Dengan dari Arah mana saja Yang disukai Dari depan Dari belakang Dari samping Dari mana Dari mana-mana Silakan Nah Tentunya Salah satu yang akan Membuat rasanya Lebih nyaman Itu adalah Variasi Jadi Variasi Dalam saat Waktu itu Ataupun Dari satu Hubungan intim Ke hubungan intim Yang lain Jadi silakan Variasikan Itu yang pertama Kemudian Yang kedua Istri juga Boleh request Kenapa? Karena tentunya Istri yang tahu Area mana yang paling Disukai Nah Para istri Perlu Sama-sama nanti Sama suami Pelajari area Dimana G-spot G-spot itu Ada Di sekitar Posisinya Di bawah pusar Jadi nanti Gimana caranya Suami bisa Menekan G-spot tersebut Sehingga nanti Para bunda Juga bisa request Posisi suaminya Seperti apa Yang bisa Merangsang Area tersebut Kemudian yang ketiga Adalah Setelah ejakulasi Pada suami Nanti Maka Ketika istrinya Belum puas Si suami ini Setelah ejakulasi Agar tetap Melanjutkan Sampai istrinya puas Oke Baik Nah Permasalahannya Adalah Ada Ada Beberapa suami Yang ketika Setelah ejakulasi Ada yang mengantuk Nah kalau yang mengantuk Masya Allah Mohon maaf Tapi di hadisnya itu Tidak baik Teman-teman semuanya Jadi Itu sesuatu yang Mohon maaf Egois Jadi Tadi ingat kembali Bahwa ketika kita Memuaskan istri Ketika suami Bisa memuaskan istri Itu untuk dirinya sendiri Ayo semangat Ayo Ayo sedikit bertahan Untuk bisa bangun Sedikit melamakan Kembali sampai akhirnya Nanti Istrinya bisa terbantu Untuk orgasmi Dan kemudian Untuk orgasmi ini Perlu tadi ya Kepengetahuan Posisi yang Benar-benar pas Bisa menyentuh G-spotnya Nah ada pertanyaan Bagaimana dong Kalau misalnya Tetap suaminya nih Agak susah nih dok Malah tetap tidur Gitu Gak mau Oke baik Disini Mungkin Para suaminya Belum ya Binter Motivasi Untuk tadi Untuk akhirnya Mau tadi Untuk memanjangkan Oke Kita coba Untuk bisa Bunda bisa orgasmi Di awal Sebelum suami Bagaimana caranya Caranya adalah Dengan pada fase Foreplay Diupayakan Terus Disimulasi Sampai akhirnya Bunda orgasmi Oke artinya Tidak menggunakan Penetrasi Jadi bisa menggunakan Tangan Misalnya Di titik-titik Utama Yang paling Sensitive Yaitu di titik Klitoris Dan digi spot Itu bisa dikerjakan Setelah bundanya puas Barulah suami Oke Nah kalau misalnya Suami nih Suami Oke Beliau masih bisa bangun Tapi Tidak sanggup Untuk terus melanjutkan Lemas Atau misalnya Geli Katanya Apa yang perlu dilakukan Jangan khawatir Kenapa Karena Tidak dilarang Untuk menggunakan Bagian tubuh Yang lain Untuk terus Menestimulasi Titik-titik Sensitive Bunda Dengan Bagian tubuh Yang lain Artinya apa Ketika Misalnya Suaminya Sudah Lemes Sudah Geli Misalnya Tangannya Masih bisa lanjut Silahkan gunakan Tangannya Untuk menestimulasi Titik-titik Yang paling Sensitive Yaitu tadi Misalnya Di Klitoris Ataupun bisa masuk Wagi spotnya Dengan Tetap Beberapa titik Sekaligus Artinya Tangan kanan Bisa Bergerak Tangan kiri Juga bisa bergerak Mulutnya Juga bisa digunakan Semua bagian Bisa digunakan Dan Tadi dengan Bantuan Seks lubrikan Yang tadi Kita sudah siapkan Itu bisa Membantu Untuk bisa Apa namanya Bisa Kira-kira Cepat Untuk bisa Tersapai Jadi Para Bunda Para Ayah Tidak perlu Khawatir Misalnya Ada Ejakulasi Dini Atau Mungkin Yang Tidak Ejakulasi Dini Kadang-kadang Kalau Bisa Terlalu Lama Tiba-tiba Sensitive Baru Sebentar Udah Keluar Kenapa Karena Untuk bisa Orgasme Itu Tidak Perlu Selalu Harus Dari Penetrasi Bisa Dari Penetrasi Bisa Juga Dengan Penggunakan Tangan Oke Tips dari Saya Untuk Bisa Semakin Lancar Dalam Pase Utama Ini Pase Penetrasi Ini Maka Yang Pertama Adalah Buat Para Bunda Jangan Seperti Gedebuk Pisang Gedebuk Pisang Itu Yang Saya Sebut Di Materi Empat Gedebuk Pisang Batang Pisang Diam Saja Para Bunda Jangan Diam Saja Para Bunda Juga Ikut Aktif Ikut Semangat Ikut Bergerak Untuk Saling Menyempet Dengan Suami Saling Menstimulasi Dengan Suami Para Ayah Para Bunda Dua Dua Sama Oke Yang Kedua Yang Kedua Komunikasi Yang Lancar Saling Minta Saling Menginfokan Oke Ini Bagus Lanjutkan Dan Silahkan Bahasanya Bunda Pilih Sendiri Yang Ketiga Bila Para Ayah Masih Kesulitan Membantu Istrinya Orgasmi Cari Informasi Bagaimana Caranya Yang Bisa Lancar Membuat Istrinya Orgasmi Kenapa Karena Salah Satu Bagian Dari Kebahagian Istri Salah Satu Dari Bagian Yang Bisa Mencegah Seorang Pasangan Kita Mencari Dari Yang Lain Itu Adalah Dengan Memberikan Kekuasannya Dari Pasangannya Suami Berikan Kekuasan Pada Istri Dan Istri Kuas Tadi Kembali Kita Ingat Kembali Cerita Sebelumnya Ketika Istri Kuas Suami Merasa Lebih Bahagia Merasa Sudah Berhasil Menjadi Suami Yang Lebih Baik Jadi Semua Ada Ilminya Selamat Belajar Selamat Mencari Selamat Bertanya Insya Allah Bisa Yang Selanjutnya Masuk Ke Fase Orgasmi Teman Teman Semua Ayah Dan Bunda Fase Orgasmi Ini Bukan Akhir Dari Sebuah Hubungan Suami Istri Jadi Masih Ada Fase Selanjutnya Yaitu Fase Peradaan Jadi Tadi Ceritanya Kita Coba Sama Sama Sudah Dapat Entah Suami Duluan Entah Istri Duluan Entah Dua-duanya Bisa Bersamaan Silahkan Kondisinya Bisa Berbeda No problem Yang penting Dua-duanya Puas Oke Setelah Pas Orgasmi Masuk Terlewati Maka Selanjutnya Adalah Pas Peradaan Pas Peradaan Ini Perlu Jadi Jangan Sampai Maaf Ya Yang Khas Itu Ketika Setelah Ejakulasi Adalah Suami Mengantuk Dan Masih Tidur Dan Apa Yang terjadi Ternyata Akhirnya Istrinya Kesel Kurang Naman Kenapa Karena Dia Gitu Diredakan Jadi Cara Meredakannya Seperti Apa Silahkan Dengan Usapan Dengan Tepuk Dengan Ucap Terima Kasih Kemudian Dengan Cuman Dengan Kelukan Itu Akan Membuat Istri Menjadi Lebih Tenang Dan Semakin Bagi Nah Dipada Saat Pas Peradaan Tersebut Sambil Juga Boleh Menyampaikan Ucap Terima Kasih Ucap Pengharga Anda Wajiannya Kepada Suami Sehingga Akhirnya Dengan Empat Pasu Yang Terjalani Dengan Lengkap Insyaallah Rasanya Dua-duanya Akan Benar-benar Puas Dan Mendapatkan Kebahagiaan Yang Optimum Tips Yang Kelima Yang Kelima Adalah Mandi Bersama Mandi Bersama Ini Ada Hadis Rasulah Dan Apa Namanya Dan Bunda Asya Mandi Bersama Silahkan Para Bunda Yang Berkesempatan Terutama Yang Yang Di rumah Ada Kamar Mandi Dan Belum Ada Anak Anak Mungkin Silahkan Menampakan Untuk Mandi Bersama Kenapa Karena Itu Semakin Meningkatkan Kedekatan Kelekatan Antara Ayah Dan Bunda Meningkatkan Kebahagiaan Bersama Ayah Dan Bunda Tips Yang Keenam Tips Yang Keenam Tentang Frekuensi Seberapa Sering Kita Dengan Suami Istri Nah Untuk Seperti Ini Untuk Frekuensi Itu Bisa Berbeda Beda Pasangan Tergantung Usianya Kemudian Tergantung Kondisi Fisik Dari Pasangan Kita Misalnya Ada Yang Suaminya Itu Cekuan Banget Mungkin Over Libidonya Tinggi Bisa Sehari Sampai Tiga Kali Misalnya Itu Ada Ada Yang Setiap Hari Sekali Ada 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 Juga Yang Ternyata Kebutuhannya Setiap Dua Hari Atau Setiap Tiga Dari Macem Macem Silahkan Apa namanya Silahkan Sesuai Dengan Satu Acuannya Adalah Kebutuhan Dari Sang Suami Sang Suami Butuhnya Seperti Apa Oke Kemudian Acuannya Lagi Adalah Kebutuhan Istrinya Bisa Jadi Misalnya Ada Sang Suami Merasa Butuh Senggub Sekali Ternyata Istrinya Butuh Dua Kali Senggub Berarti Sang Suami Berusaha Untuk Kemudian Kebutuhan Istrinya Diasanya Frequensi Bisa Dua Kali Senggub Jadi Untuk Frequensi Kalau Untuk Yang Masih Muda Bisa Sekitar Sekitar Dua Senggub Tiga Kali Senggub Kalau Bisa Empat Kali Senggub Sudah Baik Senggub Kalau Yang Lebih Bagi Yang Anak Itu Juga Senggub 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 Sehari Lebih Dari Sekali Ini Juga Hak Suami Walaupun Nanti Silahkan Pertimbangkan Kondisi Fisik Pertimbangkan Kondisi Fisik Istrinya Kondisi Suami Kemudian Energi Yang Apa Namanya Energi Yang Diterlukan Karena Kita Juga Harus Medagi Dengan Kediatan Yang Jangan Sampai Hari Hari Kita Habis Untuk Bisa Hanya Untuk Kebunan Tersebut Kita Maksud Banyak Kebunan Yang Lain Sehingga Atur Waktunya Untuk Bisa Hubungan Suami Kutus Senyaman Mungkin Dengan Lagi Tidak Sampai Melalengkan Tidak Sampai Terlalu Kelelahan Tidak Sampai Membuat Pasangan Kita Kelelahan Coba Bisa Yang Terlalu Over Coba Mengikuti Kebetulan Pasangannya Jadi Sehingga Nanti Disitu Ada Keseimbangan Jadi Berapa Kalinya Itu Bergantung Pada Kebutuhan Kedianya Untuk Saling Menyeimbangkan Yang Lebih Yang Kurang Nanti Coba Berada Di Posisi Yang Tips Yang Ketujuh Bagaimana Bila Saat Istri Sedang Haid Hubungan Suami Istri Saat Haid Itu Tetap Bisa Dilakukan Dengan Menghindari Hanya Satu Hal Yaitu Penetrasi Ke Pagina Jadi Selama Haid Yang Dilarang Adalah Proses Penetrasi Selain Yang Bisa Dilakukan Jadi Bisa Salih Bercunggu Berayu Ciuman Dan Nanya Bisa Dikerjakan Menstimul Suara Ke Kemudian Pada Suami Juga Misalnya Ketika Tidih Hari Tenggang Tidak Bisa Melakukan Hubungan Seksual Disani Nah Itu Masih Bisa Dibantu Oleh Istri Bisa Ejakulasi Caranya Adalah Boleh Masturbasi Menggunakan Tangan Istri Sehingga Nanti Suami Bisa Perlegakan Itu Sangat Boleh Oke Baik Demikian Satu tips Hubungan Suami Istri Supaya Suami Istri Dua-duanya Bisa Sama Puas Dan Kita Masuk Ketugas Minggu Kedelapan Tugas Minggu Kedelapan Ini Ini Silahkan Para Bunda Dan Ayah Bisa Mempraktekan Tips Tips Hubungan Suami Istri Yang Disampelkan Kedua Bateri Ini Usahakan Sekali Bia Bianya Bisa Puas Dan Insya Allah Nanti Para Ayah Dan Bunda Bisa Menyapatkan Banyak Mampak Positif Dari Kedua Sampai Baik Ayah Dan Semuanya Demikian Ngapari Kali Ini Semua Gak Bermanfaat Sampai Bertemu Kembali Dengan Saya Dari Di Program Satu Tahun Lagi Pernikahan Dari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai